Haha, setelah si Feng dan dua lainnya memasuki ruangan, Long Xing adalah orang terakhir yang masuk. Dia tertawa dan berkata kepada pemuda berpakaian putih, Yang Mulia, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara laki-laki saya yang keempat, Long Chen. Ini adalah saudara perempuan saya yang keenam, Long Meng. Ini adalah si Feng, pemuda jenius dari Kekaisaran Yunlai. Oh, si Feng, pemuda berkulit putih itu tertarik ketika mendengar nama si Feng. Dia berkata, kami mendengar bahwa dialah yang membunuh ahli realem marsial royal bintang 4, kan? Ya, itu dia, Long Xing mengangguk. Ya, pemuda berbaju putih itu mengangguk dan berkata, di negara kecil seperti Kekaisaran Yunlai, dia bisa disebut jenius jika dia bisa membunuh ahli alam kerajaan bela diri bintang 4. Kamu, cepat dan sapa putra mahkota Jinrui, Long Xing berkata pada Long Chen dan dua lainnya. Long Chen terkejut saat mendengar itu. Dia segera membungkuk kepada pemuda berbaju putih dan berkata, Long Chen menyapa putra mahkota. Long Chen pernah mendengar tentang Jinrui. Dia adalah putra mahkota Kerajaan Hamparan Surga. Kekaisaran Yunlai hanyalah anak perusahaan dari Kekaisaran Hamparan Surga. Oleh karena itu, status Jinrui jauh lebih tinggi daripada mereka. Terlebih lagi, Kerajaan Hamparan Surga berbeda dengan Kerajaan Yunlai. Meskipun Kaisar Kerajaan Hamparan Surga memiliki banyak anak, dia telah menunjuk Jinrui sebagai putra mahkota. Dia adalah calon Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga. Kemudian, Long Meng juga membungkuk dengan tangan ditangkupkan dan berkata, Long Meng menyapa yang mulia. Hanya si Feng yang masih berdiri di sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Orang yang harus dia tundukkan di benua Tianheng belum muncul. Ketika Jinrui melihat si Feng bertingkah seperti ini, dia sedikit tidak senang. Kemudian, dia melambaikan tangannya pada semua orang dan berkata, putra mahkota ini sedang bepergian keluar, jadi tidak perlu ada etiket seperti itu. Semuanya, duduklah bersama. Ya, terima kasih, yang mulia. Kata ketiga bersaudara itu serempak. Kemudian mereka maju dan duduk di meja. Si Feng juga maju dan duduk di meja. Jinrui menghabiskan teh di cangkirnya. Long Xing dengan cepat berdiri dan secara pribadi menuangkan secangkir untuk Jinrui sebelum perlahan duduk kembali. Jinrui mengambil cangkir kecil berisi teh dan mengendusnya. Lalu dia berkata, Long Xing, putra mahkota ini bersenang-senang denganmu menemaniku dalam perjalanan ini. Di masa depan, saat Anda menjadi kaisar kekaisaran Yunlai, putra mahkota ini akan datang ke kekaisaran Yunlai lagi dan secara pribadi memberi selamat kepada Anda. Saat itu, kamu harus bermain dengan putra mahkota ini. Jangan katakan bahwa Anda sibuk dengan urusan negara dan mengesampingkan putra mahkota ini hanya karena Anda telah menjadi kaisar kekaisaran Yunlai. Long Xing tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, apa yang Anda bicarakan? Tidak peduli kapan Yang Mulia datang ke kekaisaran Yunlai, Anda akan selalu menjadi tamu saya yang paling terhormat. Long Xing akan menjadi orang pertama yang menyambut Yang Mulia. Jinrui menganggup puas dan berkata, Long Xing ah, pangeran ini juga seseorang yang akan mengingat siapa yang baik kepada pangeran ini. Pangeran ini secara alami dapat merasakan kesetiaanmu kepada pangeran ini. Di masa depan, ketika kamu naik tahta dan ada pengkhianat yang mencoba menghentikanmu naik tahta, pangeran ini akan memimpin pasukan untuk membantu. Long Xing terima kasih Yang Mulia. Jika Long Xing cukup beruntung untuk duduk di atas tahta, kekaisaran Yunlai saya akan setia kepada kekaisaran Tianmiao dan Yang Mulia selama beberapa generasi. Long Xing menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Jinrui. Pangeran ini sudah mengatakan bahwa kamu akan duduk di atas tahta. Adakah yang keberatan? Ayahmu, Long Ao, juga harus mendengarkan pangeran ini. Ketika Jinrui mengatakan ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya ke Long Chen dan berkata, Long Chen, bagaimana menurutmu? Di masa depan, ketika kakakmu naik tahta, kamu harus membantunya dengan baik dan tidak berpikir dua kali. Setelah mendengarkan mereka begitu lama, Long Chen secara alami mengerti bahwa kedua orang ini sedang berbicara dengannya, terutama Jinrui. Ini adalah peringatan baginya. Long Chen juga menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Jinrui, Jika kakak naik tahta, Long Chen pasti tidak akan berpikir dua kali dan akan membantunya dengan baik. Jika, Jinrui mengulangi kata, jika, yang baru saja diucapkan Long Chen dan wajahnya perlahan berubah menjadi dingin. Dia berkata dengan sedih, Maksudmu, jika pangeran ini ingin Long Xing naik tahta, akan ada, jika. Long Chen tidak berani. Long Chen dengan cepat menjawab, Huff, lebih baik kamu tidak berani. Kata-kata Jinrui memiliki makna tersembunyi. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Baiklah, kalian semua boleh pergi. Pangeran ini dan Long Xing masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Long Chen akan pergi. Long Meng akan pergi. Setelah itu, Si Feng dan dua lainnya keluar dari ruangan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Si Feng melihat wajah suram Long Chen. Mereka bertiga perlahan turun dan meninggalkan kedai teh. Baiklah, jangan selalu terlihat murung. Seolah-olah ayahmu meninggal, Si Feng berkata pada Long Chen. Mendesah. Long Chen menghela nafas berat. Situasinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya tidak menyangka Jinrui akan tiba-tiba muncul. Kirimkan seseorang untuk mengawasinya secara diam-diam. Si Feng berkata, Malam ini, aku akan pergi dan melampiaskan amarahmu padamu. Melampiaskan amarahku. Ketika Long Chen mendengar kata-kata Si Feng, dia terkejut. Tuan muda Feng dilindungi oleh para ahli. Orang di belakangnya terlihat biasa saja. Jika saya tidak salah, orang itu adalah pengawal pribadi Jinrui, Wu Xiaoyun. Dikatakan bahwa dia adalah Kaisar Beladiri Bintang 5. Mungkinkah Tuan muda Feng mampu menghadapi Kaisar Beladiri Bintang 5? Setelah mencapai alam Kaisar Beladiri, satu bintang adalah dunia yang terpisah. Meskipun Si Feng dapat membunuh Feng Lohan, yang merupakan Kaisar Beladiri Bintang 4, Kaisar Beladiri Bintang 5 dan Kaisar Beladiri Bintang 4 tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Kaisar Beladiri Bintang 5 masih sulit untuk dihadapi. Si Feng berkata, Tetapi orang itu, Ben Sao, punya cara. Kamu hanya perlu menunggu petarung Kaisar Beladiri Bintang 5 lainnya. Seorang pejuang Kaisar Beladiri Bintang 5, Tuan muda Feng berarti dia ingin menaklukkan Wu Xiaoyun. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi Long Chen menjadi lebih terkejut. Baiklah, kamu tidak perlu bertanya lagi. Ben Sao punya caranya sendiri. Menurut apa yang saya katakan, ini adalah kota kekaisaran. Seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mengetahui di mana Putra Mahkota ini bermalam, bukan? Si Feng bertanya. Tentu saja, itu bukan masalah, kata Long Chen, meskipun dia memiliki petarung Kaisar Beladiri Bintang 5 di sisinya, aku punya caraku sendiri. Si Feng menganggup dan berkata, Baiklah, lalu malam ini, beritahu aku di mana dia berada dan aku akan pergi dan melampiaskan amarahmu padamu. Jika kamu mau, aku bahkan bisa membunuh Putra Mahkota ini. Kamu tidak bisa melakukan itu. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, dia adalah Putra Mahkota Kekaisaran Hamparan Surga, Calon Kaisar. Jika sesuatu terjadi padanya di Kekaisaran Yunlai, Kekaisaran Yunlai harus menanggung murka Kekaisaran Hamparan Surga. Kerajaan Hamparan Surga adalah sebuah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh Kerajaan Yunlai. Long Chen memikirkan pasukan Kekaisaran Hamparan Surga dan kehancuran Kekaisaran Yunlai. Baiklah, kalau begitu Ben Sao akan menghajarnya. Bolehkah? Kata Si Feng. 132. Hei hei, itu akan luar biasa. Aku sudah lama tidak senang dengan Putra Mahkota itu, jadi aku pergi malam ini, kata Long Meng bercanda setelah mendengar percakapan antara Long Chen dan Si Feng. Ibu Long Meng meninggal lebih awal, jadi dia dibesarkan oleh ibunya. Meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka sedekat saudara kandung. Terlebih lagi, dia melihatnya tumbuh dewasa, jadi dia tahu temperamen gadis ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tidak menghindari gadis ini ketika berbicara dengan Long Chen, karena gadis ini tidak akan mengkhianatinya. Kamu tidak bisa pergi, Long Chen dengan cepat menolak. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menjadi beban bagi Tuan Muda Feng. Tidak, aku ingin pergi. Aku tinggal di istana sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Aku sangat bosan. Jarang ada hal menyenangkan seperti ini. Long Meng berkata dengan genit kepada Long Chen, tapi Long Chen masih tampak bertekad. Dia mengubah targetnya dan mulai dengan genit berkata kepada Si Feng, Saudara Si Feng, bawa saja aku ke sana. Yah, aku akan membawanya ke sana. Dia akan baik-baik saja bersamaku, Si Feng menoleh ke Long Chen dan berkata di bawah kegenitan Long Meng. Tetapi, Long Chen masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Long Meng meraih lengan Si Feng dan mengayunkannya dengan lembut, berpura-pura dia niaya. Dia cemberut dan berkata, saya tahu Saudara Si Feng adalah yang terbaik. Lalu dia memutar matanya ke arah Long Chen dan berkata, kamu lebih baik dari kakakku. Gadis ini, Long Chen memandang Si Feng dan Long Meng bersama-sama, dan tiba-tiba menyadari sesuatu, gadis ini, jika dia bisa bersama Tuan Muda Feng, itu akan bagus. Long Chen dengan hati-hati melihat Si Feng lagi. Meskipun dia sombong, dia juga berbakat. Terlebih lagi, bakat seni bela dirinya tidak ada bandingannya di Kekaisaran Yunlai. Terlebih lagi, dia berasal dari cabang Jeyu. Setelah itu, Long Chen berkata kepada Long Meng dengan wajah serius, jangan membuat masalah saat kamu pergi ke sana. Jangan membuat masalah pada Tuan Muda Feng. Tidak akan, aku sangat patuh. Long Meng berpura-pura patuh dan berkata dengan lemah. Baiklah, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan di kediamanku. Bawalah Tuan Muda Feng berkeliling kota ke Kaisaran. Ingat, jangan menimbulkan masalah bagiku. Setelah memikirkan apa yang baru saja terjadi, Long Chen ingin menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk berduaan saja. Aku tahu, Long Meng mengangguk seperti kelinci yang patuh. Tuan Muda Feng, saya pamit dulu. Tolong jaga gadis ini. Long Chen berkata pada Si Feng. Yah, jangan khawatir. Sampai jumpa nanti malam, kata Si Feng. Sampai jumpa nanti malam. Setelah itu, Long Chen berbalik dan pergi. Ketika sosok Long Chen benar-benar menghilang, Long Meng tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak. Yah, saya bebas. Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Gadis ini, Si Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Saudara Si Feng, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat menyenangkan itu, kata Long Meng. Berbicara tentang tempat itu, wajah kecil Long Meng menjadi agak penuh harap. Lalu dia mendesak Si Feng, ayo pergi, saudara Si Feng. Setelah itu, Long Meng menyenandungkan sedikit lagu dan melompat ke depan. Berjalan di belakang, Si Feng melihat sosok kecil itu, dan lambat laun sosok kecil itu muncul di benaknya. Saudaraku, aku akan memberitahumu tempat yang bagus. Ayo cepat ke sana. Saudaraku, gunung itu penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Indah sekali. Ayo cepat ke sana. Saudaraku, ayo pergi lebih cepat. Jika tidak, semua bunganya akan dipetik oleh orang lain. Jika kita pergi ke sana, tidak akan ada yang tersisa. Saudara laki-laki. Di depan mereka, Long Meng tiba-tiba berhenti melompat-lompat dan berbalik untuk berteriak pada Si Feng. Saudara Si Feng, mengapa kamu berjalan begitu lambat? Cepatlah. Suara Long Meng menarik Si Feng kembali dari ingatannya. Namun, pemandangan ini tetap familiar dan hangat seperti sebelumnya. Si Feng mengangguk pada Long Meng dan tersenyum, baiklah. Si Feng mempercepat langkahnya dan berjalan bersama Long Meng. Long Meng berkata, Saudara Si Feng, saya perhatikan kamu jarang tersenyum. Saat kamu tersenyum tadi, kamu terlihat cukup baik. Benar-benar, Si Feng berkata dan tersenyum pada Long Meng lagi. Hahaha, kali ini tidak cantik sama sekali. Agak konyol. Long Meng tertawa. Perempuan ini. Keduanya secara bertahap meninggalkan kerumunan dan sampai di tempat yang terpencil dan terpencil. Perlahan-lahan, sebuah hutan muncul di depan mereka. Si Feng melihat ada pasukan yang ditempatkan di tepi hutan. Di pintu masuk hutan, ada sebuah tablet batu tinggi dengan empat kata emas terukir di atasnya, tempat terlarang keluarga kerajaan. Tempat terlarang keluarga kerajaan. Si Feng melihat keempat kata itu dan berbisik pelan. Gadis ini, dia benar-benar membawaku ke tempat ini. Berhenti. Di pintu masuk hutan, barisan tentara berbaju besi emas melihat seseorang datang ke arah mereka dan buru-buru berteriak, tempat terlarang keluarga kerajaan. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Cepat pergi. Dentang, 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 dentang. Para prajurit berbaju besi emas di tepi hutan semuanya menghunus pedang dan pedang mereka. Suara mereka bergema di langit, dan suasana yang keras memenuhi udara. Pedang, pedang, tombak, busur, dan anak panah mereka semuanya diarahkan ke Si Feng dan Long Meng. Long Meng buru-buru menghentikan Si Feng dan menunjuk ke arah hutan. Itu di sana, Saudara Si Feng. Kamu sangat kuat. Bawa aku masuk. Apa? Anda seorang putri. Tidak bisakah kamu masuk? Si Feng bertanya. Bagaimana saya bisa masuk? Ayah saya memerintahkan agar tidak ada seorang pun diizinkan memasuki tempat ini, kata Long Meng. Lalu kamu bilang di sini menyenangkan, jadi kamu membawaku ke tempat yang menyenangkan. Si Feng bertanya dengan bingung. Tentu saja menyenangkan. Tentu saja menyenangkan. Long Meng berkata dengan wajah serius, Aku sudah mengunjungi hampir semua tempat di kota kekaisaran. Aku bahkan mengunjungi setiap sudut istana kekaisaran. Tapi tempat ini adalah satu-satunya tempat yang belum pernah aku masuki sejak aku masih muda. Ayah saya tidak mengizinkan saya masuk. Ketika saya masih muda, saya bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya dan mengapa ayah saya tidak mengizinkan orang masuk. Ayolah, Saudara Si Feng. Tolong bawa saya masuk dan lihat. Apakah itu tidak apa-apa? Long Meng berkata dengan genit di akhir. Alam terendah dari sersan lapis baja emas di sini adalah alam roh bela diri, dan ada beberapa raja bela diri. Bahkan ada beberapa yang berada di puncak alam raja bela diri bintang sembilan. Dengan kekuatan Long Meng, memang sulit untuk ditembus. Membunuh. Ketika sersan lapis baja emas melihat Si Feng dan Long Meng belum masuk, pemimpin mereka segera memberi perintah untuk membunuh. Apakah kamu benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat? Si Feng menoleh dan bertanya pada Long Meng. Ya ya ya, Long Meng menganggup berulang kali. Kemudian, Long Meng menemukan bahwa dunia di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Ah, apa yang sedang terjadi? Di mana kita? Long Meng buru-buru berseru. Set, pelankan suaramu. Ada raja bela diri bintang sembilan di atas. Mereka dapat merasakan suara Anda. Kami berada di bawah tanah. Long Meng mendengar suara Si Feng. Bawah tanah. Dalam kegelapan, suara terkejut Long Meng terdengar lagi. Ah. Kemudian, suara terkejutnya segera berubah menjadi kegembiraan. Saudara Si Feng, kamu sungguh luar biasa. Mengapa saya tidak berpikir untuk pergi ke bawah tanah sebelumnya? Jika saya tahu ini bisa terjadi, saya akan menggali lorong bawah tanah dan menggalinya perlahan. 133. Si Feng telah menggunakan kemampuan khusus roh yin jahat untuk menyelinap ke dalam tanah dan bersiap memasuki area terlarang keluarga kerajaan. Segera, Long Meng melihat dunia gelap di depannya surut dan digantikan oleh cahaya kabur. Tapi saat itu berkabut, dan bahkan ada kabut abu-abu tebal di depannya. Di mana ini, melihat dunia di depannya, Long Meng berteriak kaget. Kemudian dia memandang Si Feng dan berkata, Saudara Si Feng, apakah kamu membawaku ke tempat yang salah? Seluruh hutan sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Selain kabut abu-abu tebal yang memenuhi hutan, ada rasa mati di hutan ini. Benar, ini adalah tempat yang ingin kamu datangi untuk bersenang-senang. Si Feng berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia melihat sekeliling dengan wajah serius dan berkata kepada Long Meng, Kabut abu-abu ini tidak normal. Jangan menghirupnya, atau itu akan merusak Yuan Kimu. Oh, benar. Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan dua pil kuning bulat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Long Meng, sambil berkata, Ambil ini dan kamu akan baik-baik saja. Kedua pil ini adalah pil penawar racun kelas 4 yang diperoleh Si Feng dari alkemis kelas 4 Feng Yun Xiao. Meminum pil penawar racun kelas 4 seharusnya bisa menghilangkan kabut abu-abu. Aku baik-baik saja, kakak Si Feng, kamu luar biasa. Setelah menelan pil penawar racun kelas 4, Long Meng berkata kepada Si Feng dengan wajah penuh kekaguman. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dari kabut abu-abu beracun. Si Feng terdiam beberapa saat. Saudara Si Feng, bukankah di luar cerah? Mengapa di sini sangat tidak bernyawa? Long Meng memandangi kabut kelabu dan hutan yang penuh kematian dan bertanya pada Si Feng. Si Feng memandang hutan dengan wajah serius. Keduanya belum berjalan di hutan. Karena tempat ini disebut sebagai area terlarang keluarga kerajaan dan orang luar tidak diperbolehkan masuk, pasti ada sesuatu di sini. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat ini? Si Feng bertanya pada Long Meng. Aku tidak tahu. Long Meng mengedipkan matanya yang besar dan cemberut, seolah dia sedang mengingat sesuatu. Lalu dia berkata, saya hanya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki tempat ini. Sepertinya itu dimulai dari kakek saya. Saya mendengar bahwa itu dimulai dari kakek dari kakek saya dari kakek dari kakek saya. Saya tidak tahu kakek yang mana, tapi tidak ada yang diizinkan masuk. Itu adalah pecahan pedang suci. Jadi ada pecahan pedang suci di sini. Bocah, pedang sucimu memang tidak lengkap. Sebenarnya ada sebuah fragment di sini. Tiba-tiba, api suci berkata, pecahan pedang suci. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan pedang haus darah dari cincin penyimpanannya. Begitu pedang haus darah muncul, pedang itu mulai bergetar di tangan Si Feng. Lihatlah haus darah. Dia memang ada hubungannya dengan itu. Si Feng melihat ke arah pedang haus darah dan berkata, mungkin seperti yang dikatakan api suci. Pedang ini belum lengkap pada saat itu, jadi itu adalah artefak ilahi. Namun, pedang itu dengan mudah ditundukkan oleh sumber segala sesuatu dan memiliki artefaknya. Roh terbunuh. Hei, kakak Si Feng, pedangmu sepertinya bergerak, kata Long Meng ketika dia melihat pedang haus darah di tangan Si Feng. Tidak apa-apa, kata Si Feng. Kemudian, dia menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan api suci dan berkata, bisakah kamu merasakan lokasi dari pecahan pedang suci? Huff, kenapa aku harus memberitahumu? Api suci mendengus. Kamu dan aku adalah satu sekarang. Kamu harus membantuku mengatasi masalahku, kata Si Feng. Huff, api suci menanggapi Si Feng dengan mendengus keras. Jika pedang suci berevolusi, maka pedang itu tidak perlu melahap darah dalam jangka pendek. Darah semua orang yang kubunuh semuanya akan menjadi milikmu, kata Si Feng kepada api suci. Api kudus mendengus lagi, lalu berkata, pergi ke Tenggara. Mendengar api suci memberikan lokasinya, Si Feng tersenyum pada dirinya sendiri. Dia berkata kepada Long Meng, saya akan berjalan-jalan di daerah terlarang ini. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini, saya akan segera mengirim Anda kembali. Long Meng melihat sekeliling, lalu memandang Si Feng dan berkata, Aku. Sebaiknya aku menemani kakak Si Feng. Baiklah kalau begitu. Pergi ke sini. Si Feng menunjuk ke arah Tenggara yang ditunjuk oleh api suci dan berjalan ke arah itu. Kenapa kita harus lewat sini? Long Meng melihat ke arah Tenggara dan berkata dengan ekspresi bingung. Jangan tanya. Ikuti saja aku, kata Si Feng. Oh, Long Meng menganggup patuh, lalu mengikuti Si Feng ke arah Tenggara. Si Feng menemukan bahwa semakin dia dan Long Meng berjalan ke arah yang ditunjuk oleh api suci, semakin tebal kabut abu-abu di depan mereka. Apa hubungan kabut abu-abu ini dengan pedang suci? Si Feng berkomunikasi dengan api kudus melalui jiwanya dan bertanya. Bagaimana saya tahu apa hubungannya? Kabut ini tidak ada hubungannya dengan keberadaan besar kita. Kata api suci. Namun, Si Feng merasakan bahwa sumber kabut abu-abu seharusnya berada di arah Tenggara, arah yang sama dengan pecahan pedang suci. Kabut kelabu yang dapat merusak vitalitas. Si Feng berpikir sambil berjalan. Big, Big Brother Si Feng, bicaralah lebih banyak. Tempat ini begitu tak bernyawa dan kelabu. Jika kau tidak bicara, aku akan sedikit. Takut, tubuh lembut Long Meng tanpa sadar bergerak mendekati Si Feng saat dia berjalan, seperti anak kucing kecil, dan berkata pada Si Feng. Si Feng tidak tahu berapa kali dia menggelengkan kepalanya di depan gadis kecil ini. Karena dia takut, dia tidak mau kembali ketika dia memintanya. Apakah menurutmu masih menyenangkan di sini? Si Feng bertanya. Long Meng mendengarkan kata-kata Si Feng dan melihat sekeliling. Kemudian dia melihat ke belakang dan berkata kepada Si Feng, sebenarnya, ini cukup mengasihkan. Tapi aku terus merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Di belakang kita, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada apapun di belakang kita. Dengan persepsi jiwa tahap ketiga Si Feng, jika ada sesuatu yang mengikuti mereka, jika Long Meng bisa merasakannya, itu tidak akan bisa lepas dari persepsi jiwanya. Kakak Si Feng, menurutmu, menurutmu apakah ada hantu di hutan ini? Long Meng berbisik pada Si Feng. Gadis kecil ini jelas ketakutan, tapi dia menyebut hantu lagi. Orang lain mungkin takut pada hantu, tapi bagaimana dia bisa takut? Di masa lalu, Kaisar Jeyu memiliki banyak tentara hantu dan jenderal hantu di bawah komandonya. Yu Ming Purgatori, ribuan hantu memujamu dan menyebutmu Kaisar. Apakah kamu takut pada hantu? Si Feng bertanya. Ya, Long Meng menganggup dan berkata, ketika saya masih muda, saya mendengar bahwa hantu akan memakan orang, dan mereka terutama suka menakut-nakuti orang, terutama di tengah malam. Atau di hutan suram seperti yang kita jalani, hantu tiba-tiba akan muncul di hadapan kami, dengan rambut acak-acakan dan wajah pucat. Atau wajah mereka akan berlumuran darah, atau daging mereka akan rusak parah, baik mata, mulut, atau hidung, atau mengeluarkan darah dari ketujuh lubang itu. Ah, sekarang aku takut hanya memikirkannya. Si Feng bisa merasakan tubuh lembut Long Meng, yang menempel erat padanya, tiba-tiba bergetar saat dia berbicara. 134. Baiklah, berhenti bicara, kamu sendiri yang takut, kata Si Feng pada Long Meng sambil tersenyum. Hei hei, setelah Long Meng mendengar kata-kata Si Feng, dia tersenyum nakal dan berkata, awalnya aku ingin menakutimu, tapi pada akhirnya, aku sendiri yang takut. Si Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Semakin jauh mereka pergi, semakin tebal kabut kelabu. Seberapa jauh kita? Si Feng berkomunikasi dengan api kudus dan bertanya. Hampir sampai, jawab Seinfair. Tapi aku merasakan aura jahat di depan kita. Aura jahat? Aura jahat yang bahkan kau sebut jahat? Kata Si Feng. Huh, mendengar kata-kata Si Feng, Seinfair mendengus dingin. Tidak bisakah kamu berkomunikasi dengan baik? Baiklah, karena disebut aura jahat, pasti tahu dari mana asalnya kan? Si Feng bertanya. Tentu saja, Seinfair menjawab dengan bangga. Kalau tidak salah, itu adalah aura mata jahat, musuh bebuyutan virus garis darah. Mata jahat, Si Feng belum pernah mendengar tentang ras ini, dia juga belum pernah mendengar tentang virus garis darah sebelumnya. Itu pasti ras yang telah punah di zaman kuno, sama seperti bloodstripe virus. Itu benar, perasaan itu semakin jelas. Itu pasti aura klan Evi Leye. Nak, aku menyarankanmu untuk berhenti di sini. Klan Evi Leye sama kuatnya dengan klan garis darahku. Anda mungkin kehilangan nyawa jika pergi ke sana, kata Seinfair. Siapa yang peduli dengan mata jahat? Sekalipun demikian, ia pasti telah tersegel atau kehilangan banyak kekuatannya. Jika tidak, mengapa ia tetap di sini dengan patuh begitu lama? Kata Si Feng. Menurut Long Meng, kawasan terlarang keluarga kerajaan ini telah ada di sini selama bertahun-tahun. Kemudian Si Feng memandang Long Meng di sampingnya dan berkata, aku akan mengirimmu keluar dulu. Mungkin berbahaya jika kamu pergi ke sana nanti. Bagaimana denganmu? Long Meng bertanya. Aku akan ke sana untuk melihatnya. Dengarkan aku. Jika kamu di sana, kamu mungkin akan menjadi beban bagiku, kata Si Feng. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menjadi bebanmu. Tapi malam ini, kamu harus membawaku untuk menghajar putra mahkota itu. Kata Long Meng. Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke sana dan membiarkanmu bertarung dengan baik, kata Si Feng. He hei. Baiklah kalau begitu. Hati-hati kalau sendirian, kata Long Meng. Ya, Si Feng menganggup dan memberi perintah pada Yin Spectre. Long Meng tenggelam ke dalam tanah. Si Feng memerintahkan Yin Sa untuk mengirim Long Meng langsung ke rumah Pangeran Chen dari bawah tanah. Dia juga menyuruh Yin Sa untuk tidak muncul di depan gadis ini. Meskipun Yin Sa memiliki wajah yang jahat, wajahnya pucat. Gadis ini takut pada hantu. Akan buruk jika dia ditakuti oleh orang seperti itu. Setelah mengirim Long Meng, Si Feng terus melangkah lebih dalam. Dalam kabut abu-abu tebal, Si Feng menemukan bahwa pil penawar racun kelas 4 yang dia minum tidak lagi efektif. Setelah memasuki tubuhnya, energi di tubuhnya secara bertahap terkorosi. Tidak salah, kata Api Suci. Api Suci berkata, ini adalah kekuatan korosif dari ras mata jahat. Bahkan energiku perlahan-lahan terkikis olehnya. Mata jahat korosif, Si Feng bertanya. Setiap orang di klan mata jahat dilahirkan dengan 3 mata, dan mata ketiga itu disebut mata jahat. Setiap anggota klan mata jahat mempunyai kekuatan mata jahat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki mata jahat melahap, ada pula yang memiliki mata jahat kegelapan, dan mata jahat api hitam. Yang kami temui seharusnya adalah mata jahat korosif. Mungkin seperti yang Anda katakan. Mungkin tersegel di sini atau kehilangan banyak kekuatannya. Jika tidak, Anda dan saya akan terkorosi sepenuhnya oleh kekuatan mata jahat korosif. Api Suci berkata, Tapi bagaimanapun juga, kamu berasal dari klan mata jahat. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Kamu dan aku adalah satu sekarang. Jika kamu mati, aku mati. Jangan libatkan aku. Setelah mendengar kata-kata Api Suci, Si Feng sangat berhati-hati. Bagaimanapun, klan mata jahat dulunya adalah musuh dari virus garis darah. Dia tidak bisa lengah. Ledakan, Api Suci diaktifkan, dan seluruh tubuh Si Feng tersulut api berwarna merah darah. Dia melawan kabut abu-abu korosif dengan api-api kudus. Dia juga mengeluarkan pil pemulihan kelas 4 dari Feng Yun Xiao dari cincin penyimpanannya. Ketika energinya hampir habis, dia menelannya untuk memulihkan energinya. Pil pemulihan dapat dengan cepat mengembalikan energi asal yang dikonsumsi dalam tubuh. Si Feng hanya menemukan 10 pil di cincin penyimpanan Feng Yun Xiao. Jelas sekali betapa berharganya pil ini dan betapa langkanya bahan yang digunakan untuk memurnikannya. Jika dua pejuang dengan level yang sama berada dalam pertarungan hidup dan mati dan masing-masing dari mereka memiliki pil pemulihan, itu setara dengan memiliki satu pil penyelamat jiwa lagi. Di benua Tianheng, hal seperti ini sering terjadi. Dua seniman bela diri akan bertarung, dan yang satu akan memaksa yang lain untuk menggunakan keahlian utamanya. Kemudian, ketika energi asal mereka berdua hampir habis, yang lain akan menelan pil pemulihan energi asal dan akhirnya mengalahkan atau membunuh yang lain. Kembali ke topik utama, Si Feng, yang telah berubah menjadi api berwarna merah darah, terus bergerak maju. Si Feng menemukan bahwa kabut abu-abu tidak hanya semakin tebal, tetapi bahkan pedang haus darah di tangannya bergetar hebat, seolah-olah hendak melepaskan diri dari tangannya. Menekan, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Sebuah sidik jari mengguncang pedang haus darah dan langsung menekannya. Pada saat yang sama, Si Feng juga melihat tablet batu hitam mengjulang di kabut abu-abu tebal. Tablet batu hitam itu seukuran gerbang kota dan berdiri di tengah kabut abu-abu tebal. Si Feng dapat merasakan bahwa sumber kabut abu-abu berada di bawah tablet batu hitam. Samar-samar, Si Feng sepertinya melihat kata-kata di tablet batu hitam. Sambil berpikir, api merah darah di tubuhnya langsung membakar kabut abu-abu yang menyelimuti tablet batu hitam, mengungkapkan tiga kata besar di atas tablet batu hitam, menekan tablet jahat. Di bawah tiga kata besar, ada beberapa baris kata kecil yang terukir di tablet, Saya Kaisar ke-10 Kekaisaran Yunlai. Tiga tahun lalu, mata jahat muncul di wilayah Kekaisaran Yunlai, membawa bencana bagi masyarakat umum. Saya pribadi memimpin semua pejuang kuat di wilayah Kekaisaran Yunlai, dan dengan bantuan tablet penekan jahat ini, saya akhirnya menekan mata jahat di sini. Keturunan saya harus mengingat, menaati, dan menjaga tablet ini untuk generasi mendatang. Jika seseorang masuk ke sini dan melihat tablet ini, demi masyarakat umum, jangan hancurkan tablet ini. Jika mata jahat lolos, dunia akan mengalami bencana besar lainnya. Ingat, ingat. Si Feng melihat tulisan di tablet penekan kejahatan. Hanya disebutkan bahwa Kaisar Kekaisaran Yunlai telah memimpin banyak prajurit kuat untuk menekan mata jahat, namun tidak disebutkan mengapa fragmen pedang suci juga ditekan. Apakah ras mata jahat hanya memiliki satu mata dan tidak memiliki tubuh? Si Feng bertanya pada Api Suci Dao. Tulisan di tablet itu mengatakan bahwa itu menekan mata jahat, bukan makhluk jahat. Itu sebabnya Si Feng menanyakan pertanyaan ini. 135. Api Suci berkata, Klan mata jahat terlihat hampir sama dengan kalian manusia, hanya saja mereka memiliki mata tambahan di dahi mereka. Mata ketiga itu disebut mata jahat. Namun, menurut prasasti pada prasasti itu, mereka menutup matanya. Tampaknya wujud anggota klan mata jahat telah dihancurkan, dan hanya mata jahat korosi yang tersisa. Jiwanya melekat pada mata jahat dan selamat. Fragmen pedang suci juga ada di bawah, jadi kemungkinan besar terkait dengan klan garis darah. Harus. Saint Flame kemudian berkata dengan pasti, kalau tidak, dengan kekuatan klan mata jahat, bagaimana mungkin para kultifator di sini memiliki kemampuan untuk menekan klan mata jahat. Setelah mendengar kata-kata Api Suci, Si Feng melihat haus darah di tangannya dan teringat kerangka berdarah klan garis darah yang dia lihat di ruang bawah tanah keluarga Hai di kota Changyue. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan klan mata jahat. Namun, bagi Si Feng, ini hanyalah rasa ingin tahu. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Matanya beralih ke prasasti jahat penekan hitam lagi. Sekarang dia tahu bahwa fragment pedang suci berada di bawah prasasti jahat penekan, dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Namun, jika dia menghancurkan prasasti jahat penekan, dia akan melepaskan mata jahat korosi. Mata jahat ditekan oleh semua ahli di Kekaisaran Yunlai selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang masih dimilikinya? Jika dilepaskan, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya. Ayo pergi, nak. Api suci berkata, setelah mengikutimu begitu lama, aku tahu bahwa dengan bakatmu, kamu akan menjadi pria yang memandang rendah dunia di masa depan. Tidak perlu mengambil risiko demi fragment pedang suci. Itu tidak akan terlambat bagimu untuk mengambilnya ketika kamu kuat di masa depan. Terlebih lagi, jika Anda mengambil risiko, Anda mungkin mendapat masalah. Sepertinya ini satu-satunya cara, kata Si Feng. Dia benar-benar tidak perlu mengambil risiko. Tetapi pada saat itu, Si Feng menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan api suci. Seolah-olah api suci tiba-tiba tertidur lelap tanpa suara. Apa yang sedang terjadi? Si Feng kaget. Selama kurun waktu ini, situasi seperti ini belum pernah terjadi. Pada saat ini, cahaya kemasan seukuran kepalan tangan tiba-tiba keluar dari selah alisnya. Berengsek. Kamu lagi. Jadi itu kamu. Melihat cahaya kemasan yang sudah lama tidak dia lihat, Si Feng mengutuk. Benda ini adalah asal mula segala sesuatu. Begitu sumber segala makhluk hidup muncul, tiba-tiba ia mengeluarkan cahaya kemasan setebal ember air, langsung menuju prasasti penekan jahat. Ledakan. Monumen penindas kejahatan runtuh di bawah cahaya kemasan. Apa-apaan, Si Feng menatap kosong pada sumber segala sesuatu. Tepat pada saat ini, di bawah monumen penekan kejahatan yang runtuh, kabut abu-abu tebal bagaikan banjir yang menembus bendungan. Tiba-tiba ia membubung ke langit, dan menyertai kabut abu-abu tebal adalah aura kuat yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Jie 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 jie. Persetan denganmu. Kamu bajingan? Beraninya kamu melepaskan mata jahat? Apakah kamu punya hubungan keluarga dengannya? Si Feng berteriak pada sumber segala makhluk hidup. Saat dia hendak melarikan diri melalui yin yang menyedihkan, sumber segala makhluk hidup tiba-tiba tampak memahami niatnya. Itu benar-benar menyelimutinya dengan cahaya kemasan, memutus hubungannya dengan yin yang penuh kasih dan bahkan menyegelnya dalam cahaya kemasan. Persetan denganmu, Si Feng hampir menjadi gila. Dia sangat ingin menghancurkan sumber segala makhluk hidup. Kabut abu-abu yang membumbung ke langit menjadi semakin tebal, dan auranya menjadi semakin kuat, seolah-olah seekor binatang buas akan segera lahir. X, 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 Si Feng melontarkan serangkaian kata-kata vulgar. Dia menebaskan pedangnya ke arah cahaya kemasan yang memenjarakannya, tapi kekuatan cahaya kemasan itu jauh melebihi miliknya. Bahkan jika dia menggunakan Jiyu 4 Extreme Cell, masih sulit untuk melepaskannya. F, Cek. Ini akhirnya. Merasakan aura menakutkan dari kabut abu-abu, Si Feng merasa semakin tidak nyaman. Jiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejieji. Tawa menyeramkan di kabut abu-abu juga menjadi semakin jelas. Namun, pada saat ini, sinar cahaya kemasan lainnya keluar dari sumber segala sesuatu menuju kabut abu-abu tebal. Melepaskan. Beraninya kamu. Segera setelah itu, tangisan gelap dan menyeramkan terdengar dari dalam kabut kelabu tebal. Ah, segera setelah itu, jeritan menyedihkan terdengar. Apa, apa yang terjadi sekarang? Mendengar jeritan melengking itu, si Feng memandang sumber segala makhluk hidup dengan bingung. Bukankah itu saudaramu? Setelah teriakan nyaring itu, ia langsung menjadi sunyi. Si Feng melihat bahwa cahaya kemasan yang ditembakkan sumber segala makhluk hidup ke arah kabut abu-abu telah surut. Di ujung cahaya kemasan, ada mata abu-abu. Mata jahat. Jadi ini adalah mata jahat. Si Feng berpikir sendiri sambil menatap bola mata abu-abu itu. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari mata jahat sudah tidak ada lagi. Bahkan aura di dalam kabut abu-abu yang membuat jantungnya berdebar telah menghilang. Mungkinkah jiwa klan mata jahat yang memiliki mata jahat telah dihancurkan oleh asal mula segala sesuatu? Si Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Mata jahat abu-abu tiba-tiba menembakkan pecahan berwarna merah darah ke arahnya. Dalam sekejap mata, pedang itu melesat ke pedang haus darah di tangannya dan dengan cepat bergabung dengan pedang haus darah. Fragmen pedang suci, Si Feng melihat pedang haus darah di tangannya dan memikirkan pecahan berwarna merah darah yang baru saja bergabung dengannya. Kemudian, lampu merah darah menyala di pedang haus darah. Setelah bergabung dengan fragmen pedang suci, pedang haus darah ditingkatkan dari senjata magis kelas 3 menjadi senjata magis kelas 4. Sebelum Si Feng sempat bersuka cita, dia menyadari bahwa segalanya belum berakhir. Cahaya keemasan yang membawa mata abu-abu itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Apa-apaan? Apa-apaan? Si Feng kaget, tapi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Mata abu-abu itu menatap langsung ke dahinya. Tiba-tiba, hubungan indah terbentuk di benak Si Feng. Berengsek! Apa yang sedang terjadi sekarang? Si Feng menemukan bahwa tubuhnya telah diubah oleh sumber segala makhluk hidup sekali lagi. Tiba-tiba, dia sepertinya mendapat perhatian ekstra. Sambil berpikir, retakan muncul di tengah dahinya dari kedua sisi. Mata vertikal abu-abu dengan pupil muncul. Si Feng menutup mata aslinya. Mata vertikal ini bisa melihat segalanya. Dengan pemikiran lain, retakan itu tertutup dan mata vertikal abu-abu itu tersembunyi di bawah kulitnya. Setelah sumber segala makhluk hidup mengubah Si Feng, tampaknya ia telah menyelesaikan misinya. Cahaya keemasan yang keluar menghilang dan kemudian terbang kembali ke dahi Si Feng dan menghilang. Si Feng mencoba merasakan sumber segala makhluk hidup, tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaannya. Apa yang terjadi tadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Setelah sumber segala makhluk hidup menghilang, suara api suci yang familiar terdengar lagi di benak Si Feng. 136. Si Feng menggunakan roh jahat yin bumi untuk masuk jauh ke dalam tanah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di rumah pangeran Chen. Nak, apa yang terjadi? Bagaimana pedang suci berevolusi? Apakah kamu mendapatkan pecahan pedang suci? Juga, kenapa aku merasakan aura klan mata jahat di tubuhmu? Apa yang telah terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa saya kehilangan kesadaran tanpa alasan? Oliver melontarkan serangkaian pertanyaan pada Si Feng. Baiklah, kamu terlalu banyak bertanya. Si Feng berkata, kali ini, Ben Sao tidak hanya terkait dengan ras garis darah, tetapi juga klan mata jahat. Kata Si Feng, retakan di dahinya terbelah, dan mata jahat dengan pupil abu-abu muncul kembali. Mata jahat korosif. Oliver berseru, Nak, kamu benar-benar menjinakkan mata jahat korosif ini. Dengan pemikiran dari Si Feng, pedang ki abu-abu keluar dari mata jahat ketiganya. Saat seekor burung sedang beristirahat di puncak pohon, ia terkena pedang ki abu-abu dan segera berubah menjadi genangan air abu-abu. Benar-benar jahat, melihat genangan air abu-abu, kata Si Feng. Dengan mata jahat ini, dia akan mendapatkan cara bertarung yang lain. Si Feng tidak menolaknya. Jika dia tidak memiliki sumber segala makhluk hidup, dia akan menundukkan mata jahat untuk digunakannya sendiri. Namun, perasaan dikendalikan oleh asal-usul segala makhluk hidup membuat Si Feng sangat tidak nyaman. Seolah-olah hidup dan matinya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Namun, memang itulah yang terjadi. Jika asal mula segala makhluk hidup ingin menghapus jiwanya, semudah membalikkan tangan, seperti jiwa yang memiliki mata jahat korosif. Jika kamu tidak ingin dikendalikan, kamu harus memiliki kekuatan absolut. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu dan melihat siapa dirimu. Si Feng berkata pada dirinya sendiri, dan juga pada sumber segala sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kemudian, Si Feng menutup mata jahat korosif sambil berpikir. Si Feng berjalan menuju aula rumah Pangeran Chen. Si Feng tidak melupakan janjinya dengan Long Chen dan Long Meng untuk menyerang Pangeran Jin Rui di malam hari. Saudara Si Feng, kamu kembali. Ketika Si Feng tiba di aula, dia melihat Long Chen dan Long Meng ada di sana. Ketika Long Meng melihat Si Feng telah kembali, dia bergegas menyambutnya. Wajah mungilnya yang lucu tampak dipenuhi antisipasi. Apakah kamu siap? Si Feng bertanya pada gadis kecil itu. Long Meng mengepalkan tangannya dan meninju udara dua kali, aku sudah lama menunggumu. Si Feng tersenyum, lalu menatap Long Chen dan bertanya, apakah kamu sudah tahu di mana putra mahkota tinggal? Iya, Long Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, tinggal di kediaman Long Xing adalah yang terbaik. Si Feng juga tertawa dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu sampai tengah malam. Kami akan mengirimkan mimpi buruk kepada Pangeran Jin Rui yang terhormat. He he, kakak Si Feng, kamu nakal sekali. Tapi aku suka sisi nakalmu. Si Feng. Di istana kekaisaran, di ruang belajar kekaisaran, terdengar raungan lama yang marah, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Kaisar kekaisaran Yun Lai, Long Ao, sedang duduk tinggi di singgah sana naga. Wajahnya yang pucat dan sakit-sakitan dipenuhi amarah. Para pelayan istana dan Kasim di sampingnya semua menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Tiba-tiba, aura kuat menyebar dari tubuh Long Ao. Ah, seorang pelayan istana lemah yang paling dekat dengan Long Ao merasakan dampak auranya. Dia tiba-tiba menjerit dan berjongkok di tanah. Iya, Long Ao mengangkat alisnya dan menatap pelayan istana. Kemudian, para pelayan istana dan Kasim merasakan aura kuat dari Long Ao. Kaki mereka menjadi lunak dan mereka berjongkok di tanah. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Long Ao sakit parah dan akan mati, tetapi dia masih bisa memancarkan aura yang begitu kuat. Sampah yang tidak berguna, Long Ao memandangi para pelayan dan Kasim istana ini dan mendengus. Kemudian, kabut abu-abu tebal menyebar ke segala arah dengan Long Ao sebagai pusatnya. Lusinan pelayan istana dan Kasim melihat kabut abu-abu tiba-tiba keluar dari tubuh Long Ao. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Dalam kabut kelabu, mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Puluhan orang berubah menjadi genangan air abu-abu. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa kabut abu-abu yang dipancarkan dari tubuh Long Ao adalah kekuatan korosif dari mata jahat. Setelah membunuh puluhan pelayan istana dan Kasim, kabut abu-abu korosif yang memenuhi ruangan dengan cepat berkumpul kembali ke tubuh Long Ao. Bu De Fu, Long Ao berteriak. Pada saat ini, pintu kayu Mahoni Ruang belajar kekaisaran perlahan dibuka. Seorang pelayan istana tua dengan wajah putih dan tanpa janggut, mengenakan jubah merah, berjalan di depan Long Ao dan membungkuh, yang mulia, saya di sini. Cari tahu siapa pria dan wanita yang dilihat penjaga istana armor emas di luar hutan korosif secepat mungkin. Tidak peduli siapa mereka, saya ingin mereka mati dengan cara yang mengerikan. Runtuhnya monumen penekan kejahatan dan hilangnya mata korosi pasti ada hubungannya dengan mereka. Cari tahu juga di mana Evil Eye of Korosion sekarang. Tanpa gas korosif, bagaimana saya bisa mengembangkan kekuatan korosi di masa depan? Long Ao berteriak dengan marah. Ya, ya, aku akan melakukan yang terbaik. Yakinlah, yang mulia. Potret pria dan wanita yang muncul di hutan korosif, komandan lu telah menjelaskan dan memverifikasinya dengan senimannya. Saya yakin itu akan segera dicat. Jawab Kasim Tua Madefu. Juga, awasi anak-anakku yang tidak berguna itu. Lihat apakah ada gerakan baru akhir-akhir ini. Huh, saya memupuk kekuatan korosi. Mereka benar-benar berpikir saya tidak bisa disembuhkan. Masing-masing dari mereka ingin aku mati lebih awal agar mereka bisa mengambil alih kerajaanku. Biarpun mereka semua mati, aku tidak akan mati. Di malam yang sunyi, langit dipenuhi bintang. Di kota kekaisaran, setiap keluarga menutup pintu dan mematikan lampu. Di atap kedai teh tidak jauh dari kediaman pangeran tertua kekaisaran Yunlai, berdiri tiga sosok berkulit hitam. Ketiganya mengenakan pakaian malam. Wajah mereka ditutupi syal hitam. Dua di antaranya tinggi, dan satu bertubuh mungil. He he, kakak kekaisaran, setiap kali aku melihatmu mengenakan pakaian itu, aku merasa ingin tertawa. Orang mungil berkulit gelap itu tertawa lucu. Jangan konyol. Longchen berpura-pura marah dan berkata. Lalu dia bertanya pada si Feng, Tuan Muda Feng, apakah kita hanya akan berdiri di sini dan tidak melakukan apapun? Tidak perlu terburu-buru. Si Feng berkata dengan acu-ta'acu, saya sengaja melepaskan umpan untuk teman lama saya itu. Saya pikir teman lama itu akan segera menemukan kita. Umpan, saudara si Feng, umpan apa? Kamu baru saja pergi sebentar. Apa yang kamu lakukan? Long Meng bertanya dengan bingung. Si Feng tidak menjawab pertanyaan Long Meng. Sebaliknya, dia berkata, mereka datang. Yang mulia pangeran Chen, mohon bersiap menerima bawahan baru Anda. 137. Tuan Muda Feng, apakah Anda yakin bisa menaklukkan Wu Xiaoyun? Meskipun Long Chen telah diyakinkan oleh si Feng baru-baru ini, dia masih meragukan kata-kata si Feng ketika harus menundukkan Wu Xiaoyun. Daripada menundukkan Wu Xiaoyun, lebih baik mengatakan bahwa dia bisa membunuh Wu Xiaoyun. Itu akan membuat Long Chen lebih percaya padanya. Kapan Ben Sao pernah mengatakan sesuatu yang dia tidak yakin? Si Feng bertanya. Ini, Long Chen memikirkannya dengan hati-hati. Memang benar, dia tidak melakukannya. Sejak dia bertemu si Feng, meskipun dia merasa si Feng membual tanpa malu-malu pada saat itu, si Feng selalu memenuhi janjinya. Wu Xiaoyun mendekati si Feng dan dua lainnya dan berhenti di udara di atas mereka. Dia tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat ketiga orang berbaju hitam. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jadi itu kalian. Seolah-olah dia sudah mengetahui ketiga orang itu. Ben Sao memintamu untuk datang ke sini. Si Feng melepas topengnya dan menatap ke langit. Dia berkata kepada Wu Xiaoyun, jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, jangan berdiri di atas Ben Sao. Mendengar kata-kata si Feng, Wu Xiaoyun turun dan berdiri di depan si Feng. Ekspresinya masih cuek. Dia berkata, apakah kamu benar-benar memilikinya? Tentu saja, kata si Feng. Bagaimana kondisimu? Wu Xiaoyun bertanya. Bersumpah setia pada Ben Sao dan jadilah pelayan Ben Sao, kata si Feng. Anda, ekspresi Wu Xiaoyun sedikit berubah. Kemudian, dia langsung menjadi acuh tak acuh lagi. Jadi, jika kamu benar-benar memilikinya, aku bersumpah setia padamu. Jika Anda berbohong kepada saya, tidak ada dari Anda yang akan hidup malam ini. Long Chen dan Long Meng bingung saat mendengar percakapan antara si Feng dan Wu Xiaoyun. Apa yang bisa membuat kaisar bela diri bintang lima bersumpah setia kepada Wu Xiaoyun sebagai pelayan? Kemudian, mereka mendengar si Feng mendengus dingin. Jangan sedih. Jika kamu tidak berguna bagi Ben Sao sekarang, Ben Sao tidak akan menganggapmu sebagai pelayan. Dalam beberapa tahun, kaisar bela diri sepertimu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membawa sepatu Ben Sao. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Begitu si Feng selesai berbicara, tombak emas muncul di tangannya. Ini adalah tombak yang diperoleh si Feng ketika dia membunuh Pangeran Muda Istana Raja Wali Emas, Jin Lin. Begitu tombak itu muncul di tangan si, si Feng mulai mengacungkannya. Bayangan tombak muncul dalam kegelapan, dan kemudian bayangan itu memancarkan gelombang kisedingin es. Wu Xiaoyun merasakan kisedingin es yang dipancarkan oleh bayangan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Melihat si Feng, yang mengacungkan tombak, dia menjadi bersemangat. Ya, ya, itu teknik tombak es ekstrim. Benar-benar teknik tombak es ekstrim. Tidak mungkin salah. Ketika Long Chen, yang berada di samping, melihat wajah tenang Wu Xiaoyun tiba-tiba berubah menjadi bersemangat, dia tahu bahwa teknik tombak si Feng yang indah persis seperti yang mereka sebutkan sebelumnya. Itulah yang dibutuhkan Wu Xiaoyun. Untuk teknik tombak ini, Wu Xiaoyun bahkan bersedia melayani si Feng sebagai pelayan. Melihat si Feng, Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Monster ini, bagaimana dia bisa benar-benar mengetahui segalanya. Kemudian, Wu Xiaoyun mengeluarkan tombak cian dan mengayunkannya bersamaan dengan gerakan si Feng. Kemudian, bayangan tombak yang diacungkan Wu Xiaoyun juga memancarkan gelombang kisedingin es. Melihat Wu Xiaoyun mengacungkan tombak bersamanya, si Feng mencibir dan tiba-tiba menghentikan gerakannya. Kenapa? Kenapa kamu tidak melanjutkan? Wu Xiaoyun memandang si Feng dan bertanya dengan cemas. Bagaimana menurutmu? Bisakah kita memenuhi persyaratannya sekarang? Si Feng memandang Wu Xiaoyun dan berkata, He he, he he he, ha ha ha, mendengar kata-kata si Feng, Wu Xiaoyun tiba-tiba tertawa. Idiot, kenapa aku harus bersumpah setia pada prajurit rendahan sepertimu? Ha ha, kau lah yang menawarkan dirimu kepadaku. Serahkan teknik tombak es ekstrim dan penderitaanmu akan berkurang. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan menyiksamu. Ah, mendengar kata-kata Wu Xiaoyun, wajah Long Chen tiba-tiba berubah. Dia menunjuk Wu Xiaoyun dan berteriak, Wu Xiaoyun, beraninya kamu menarik kembali kata-katamu dan mengingkari janjimu. Ha ha ha, mendengar kata-kata Long Chen, Wu Xiaoyun menganggapnya lucu. Kamu adalah pangeran dari kerajaan sampah. Tahukah kamu betapa pentingnya teknik tombak es ekstrim bagiku? Kembali pada kata-kataku, mengingkari janjiku. Terus, Anda pikir Anda bisa melakukannya? Ada Marsial King bintang 4 yang bersembunyi di kegelapan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wajah Wu Xiaoyun penuh dengan penghinaan. Marsial King bintang 4 yang bersembunyi di kegelapan adalah Ye Wu Xiaoyun, yang berhasil menerobos nalan abis belum lama ini. Long Chen takut sesuatu akan terjadi, jadi dia mengatur agar Ye Wu Xiaoyun tetap berada dalam kegelapan. Saudaraku, tidak ada gunanya berbicara dengan orang berkulit tebal seperti itu, kata Long Meng kepada Long Chen. Memang tidak ada gunanya. Si Feng menganggup dan setuju dengan Long Meng. Kemudian cibiran di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia berkata, dia pikir dia pintar, tapi sebenarnya dia benar-benar idiot. Di depan Ben Sao, dia berani bermain dengan Ben Sao. Si Feng memandang Wu Xiaoyun dan berkata dengan dingin, kamu telah mengembangkan teknik tombak es ekstrim, tetapi kamu hanya mengembangkan teknik tombak es ekstrim. Kamu tidak tahu bahwa teknik tombak es ekstrim memerlukan api yang ekstrim dan teknik yang ekstrim. Es untuk diolah. Karena Anda hanya mengolah api ekstrim, tubuh Anda akan mengalami serangan balik dan organ dalam Anda akan terus-menerus terbakar oleh api ekstrim. Anda akan lebih baik mati. Terlebih lagi, tanpa teknik tombak es ekstrim, kamu akan terbakar sampai mati dalam waktu satu tahun. Huff. Terus. Wu Xiaoyun mendengus dingin. Aku sudah menerima takdirku, tapi kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku malam ini. Langit belum meninggalkanku. Saya telah mempelajari banyak teknik penyiksaan di kerajaan hamparan surga. Aku tidak takut kamu tidak memberitahuku. Saat Wu Xiaoyun berbicara, dia dengan santai menusukkan tombak hijau di tangannya ke perut Sifeng. Dia ingin menembus dantian Sifeng terlebih dahulu. Tombak ini sangat kejam, dan tusukan biasa Wu Xiaoyun menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Sifeng sama sekali. Sifeng tiba-tiba merasakan gelombang udara panas mendidih mengalir ke arahnya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Wu Xiaoyun dengan senyum dingin di wajahnya. Ah! Tiba-tiba, mata Wu Xiaoyun membelalak, dan ekspresinya berubah drastis. Suhu tubuhnya sepertinya telah mencapai beberapa ratus derajat. Seluruh wajah, leher, dan tangannya memerah, seolah-olah akan terbakar. Bang! Wu Xiaoyun sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Tombak hijau yang menusuk Sifeng tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajah merahnya dipenuhi rasa sakit, seperti gunung berapi yang akan meletus. Ah! Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wu Xiaoyun meraung kesakitan, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Dia merasa kepalanya seperti akan meledak. Huff! Beraninya kamu mempermainkan Ben Sao. Sifeng mendengus dengan nada menghina. Mendengar kata-kata Sifeng, Wu Xiaoyun menatap Sifeng dengan matanya yang berapi-api. Dia mengertakkan gigi kesakitan dan berkata, Ya, itu kamu. Ada yang salah dengan seni tombak S-Extremu. 138. Anda, kamu tercelah. Ah! Wu Xiaoyun menatap Sifeng dengan matanya yang berapi-api. Kemudian, dia menjerit kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok. Apakah begitu? Apakah aku tercelah? Balas Sifeng. He he, saudara Sifeng, ini disebut banyak akal. Seperti kata pepatah, orang jahat punya iblisnya sendiri. Tidak, Long Meng segera mengoreksi dirinya sendiri. Orang jahat punya pria tampan yang harus dihadapi. Mendengar kata-kata Long Meng, Sifeng menatap wajah Wu Xiaoyun. Rasa dingin di wajahnya berkurang banyak. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan mengirimkan segel ke tubuh Wu Xiaoyun. Anda, Wu Xiaoyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya merah karena kesakitan dan urat biru menyembul. Dia tampak galak. Huff, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Berlutut. Sifeng berteriak. Wu Xiaoyun kehilangan kendali atas tubuhnya dan berlutut di depan Sifeng. Saya, saya akan membunuh kamu. Wu Xiaoyun meraung ke arah Sifeng dengan wajah galak dan merah. Bagi kekaisaran Yunlai, sebuah negara kecil yang dia pandang rendah, dan bagi negara kecil ini, seorang pejuang kecil yang dia pandang rendah, dan bahkan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati, berlutut adalah penghinaan besar baginya, sebuah penghinaan besar. Kemustahilan. Kamu perlu diasah lebih banyak lagi, kata Sifeng dingin. Ah! Seluruh tubuh Wu Xiaoyun bergetar hebat. Wu Xiaoyun merasa seolah-olah ribuan pisau tajam menusuk tubuhnya secara bersamaan dan memotong daging dan tulangnya. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya dipotong-potong. Ah! Ah! Wu Xiaoyun berteriak dengan sedih, seperti hantu ganas yang melolong di malam yang gelap. Untungnya, Sifeng telah memasang penghalang kedap suara di area ini. Kalau tidak, banyak orang di kota kekaisaran akan terbangun. Ceritan ini sungguh menakutkan. Long Meng memandang Wu Xiaoyun dan berkata dengan penuh simpati. Berapa banyak rasa sakit yang harus dialalui untuk bisa berteriak seperti ini? Beginilah seharusnya kamu memperlakukan orang jahat seperti itu. Kata Long Chen. Kemudian, dia memandang Sifeng yang acu tak acu dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar pandai menyiksa orang. Bagaimana mungkin seorang ahli realem Marsial Royal Bintang 5 bisa disiksa seperti ini olehnya? Tolong, maafkan aku. Ah! Wu Xiaoyun akhirnya tidak tahan lagi dengan siksaan dan memohon belas kasihan Sifeng. Huff! Sudah terlambat untuk memohon ampun sekarang. Sifeng dengan dingin menatap Wu Xiaoyun, acuh tak acuh. Anjing jenis ini tidak akan memahami kekuatannya sendiri jika dia tidak memberinya pelajaran. Ah! Ah! Mas! Guru! Maafkan saya! Maafkan saya! Saya tahu saya salah! Wu Xiaoyun berteriak kesakitan saat dia memohon pada Sifeng. Di bawah penyiksaan Sifeng, Kaisar bela diri Bintang 5 yang tinggi dan perkasa itu seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Dia sudah membuang harga dirinya. Huff! Sifeng dengan dingin mendengus. Ekspresi menyakitkan Wu Xiaoyun berangsur-angsur meredah. Kemudian seluruh tubuhnya menjadi ringan dan dia jatuh ke tanah. Dia belum mati, kan? Long Meng bertanya. Ketika dia melihat Wu Xiaoyun disiksa seperti ini, dia sangat gugup hingga jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tidak! Sifeng berkata, jika dia tidak tahan dengan siksaan seperti ini, dia tidak pantas menjadi anjing Bensau. Long Meng berkata, Eh! Kemudian, Sifeng melihat ke rumah Pangeran Xing, rumah Long Xing, dan berkata kepada Long Meng, gadis kecil, ayo pergi. He he, oke, Long Meng tersenyum bahagia setelah mendengar kata-kata Sifeng. Larut malam, di rumah Pangeran Xing, Jin Rui, yang sedang tidur nyenyak dengan dua wanita cantik dipelukannya, tiba-tiba menjerit dan mengaum. Anda, siapa kamu? Berani sekali kamu, beraninya kamu, tahukah kamu siapa saya? Ah! Pergilah! Ah! Ah! Aku akan memusnahkan sembilan generasimu dan seluruh keluargamu. Ah! Berhenti! Berhenti memukulnya! Ah! Ah! Berhenti memukulnya! Ah! Panjang Xing, cepat kemari demi Pangeran ini. Pergilah! Wu Xiaoyun, kemana kamu pergi? Di rumah Pangeran Xing, tiba-tiba menjadi berantakan, seolah-olah langit akan runtuh. Yang berbeda adalah di istana Pangeran Chen yang jauh, tawa bahagia Putri Long Meng terdengar. Ini lucu sekali, lucu sekali, aku hampir tertawa. He he, ha 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 ha. Di puncak gunung yang sepertinya terhubung dengan langit dan bumi, seorang pria parubaya berkulit putih dengan wajah biasa terlihat samar-samar di awan, duduk bersila. Pada saat ini, sesosok tubuh bungkuk muncul di depan pria itu dan perlahan berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, dan auranya berubah total, seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun. Wajah pria itu menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan dia berkata dengan lembut, ada apa? Bukankah sudah kubilang Feng Lohan bisa mengatasinya jika tidak ada yang serius? Jangan ganggu saya selama periode ini. Pria ini adalah Master Sekte dari Sekte Tian Feng, Feng Qianyu, yang dikabarkan berada di puncak alam kerajaan Beladiri Bintang 9 di Kekaisaran Yunlai. Dia pernah menduduki peringkat 10 besar ahli, dan menduduki peringkat pertama bersama pengajar Kekaisaran, Nalan Yuan. Master Sekte, pria tua bungkuk berambut putih itu datang ke hadapan pria parubaya itu dan membungkuk. Saya seharusnya tidak mengganggu Master Sekte, tetapi saya telah menunggu di sini selama 5 hari. Ketika saya merasakan bahwa Master Sekte baru saja bangun dari meditasinya, saya datang untuk melaporkan kepada Master Sekte bahwa wakil Master Sekte, dia, telah terbunuh. Apa? Mendengar laporan lelaki tua itu, wajah acu-ta-acu Feng Qianyu tiba-tiba berubah. Siapa yang berani? Siapa yang berani membunuh wakil ketua Sekte Tian Feng? Berbicara. Berbicara. Itu adalah anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Si Feng. Ketika kamu mengasingkan diri di sini, dia berada di kota Chang Yue. Pertama, dia membunuh alkemis peringkat 2 dari Sekte Tian Feng, Ming An. Kami mengirim utusan Yin Yang untuk menghukum dia, tapi mereka juga dibunuh olehnya. Kemudian, 5 hari yang lalu, wakil ketua Sekte juga dibunuh olehnya di kota Kekaisaran. Orang tua bungkuk itu melaporkan. Setelah itu, dia melanjutkan, orang ini tidak hanya membunuh orang-orang dari Sekte Sky Wine, bahkan tuan muda dari Sekte Guntur Falet, Lei Xiao, tuan muda dari Sekte Haus Darah, Sue Yu, dan gadis suci dari Es Lembah Salju, Sue Yi, semuanya mati di tangannya. Anak laki-laki berusia 15 tahun. Hanya anak laki-laki berusia 15 tahun. Kapan orang seperti itu muncul di Kekaisaran Yun Lai? Pewaris ketiga Sekte tersebut terbunuh. Bukankah Lei Gang dan Sue Tu membalas dendam? Mungkinkah bocah ini sudah menjadi kaisar bela diri bintang 9? Kata Feng Qian Yu. Lei Gang, Sue Tu dan yang lainnya pernah menangkap pemuda ini. Namun, pembimbing kerajaan, Nalan Yuan, muncul dan memaksa Lei Gang, Sue Tu dan Sue Yi mengpergi. Kabarnya Nalan Yuan telah mencapai alam leluhur bela diri, kata orang tua itu. Nalan Yuan telah memasuki alam leluhur bela diri. Bagus, sangat bagus. Pantas saja dia seseorang yang setenar aku. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi di Kekaisaran Yun Lai saat saya berkultivasi di sini. Terlebih lagi, ini terkait dengan Sekte Tian Feng. Wajah Feng Qian Yu berangsur-angsur menjadi dingin. Melihat wajah Feng Qian Yu menjadi dingin, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tahu bahwa dia harus melaporkan masalah ini. Master Sekte, selain itu, ada hal besar lainnya yang terjadi di Sekte Tian Feng. Alkemis tingkat 4 kami, Feng Yun Xiao, dibunuh oleh seorang pria bernama Li Liu Xin. 139. Tuan muda Feng, sesuatu yang buruk akan terjadi. Si Feng sedang duduk bersila di halaman, menyerap Yin Qi yang menyedihkan dari bawah tanah Yin Qi yang menyedihkan. Saat dia berkultivasi dengan mata tertutup, Long Chen bergegas masuk dan memanggilnya. Si Feng membuka matanya dan menoleh untuk melihat Long Chen yang sedang bergegas. Dia bertanya, apa yang terjadi? Long Chen berhenti di depan Si Feng dan berkata, saya mendengar bahwa Feng Qian Yu, pemimpin Sekte Tian Feng, telah keluar dari pengasingan. Dia memerintahkan semua Sekte di Kekaisaran Yun Lai untuk berkumpul di Kota Kekaisaran dan meminta Feng Qian Yu. Aku juga mendengar bahwa Feng Qian Yu telah mencapai alam Grandmaster Seni Bela Diri. Saya mengalahkan yang muda, dan sekarang yang tua ada di sini. Ini tidak ada habisnya, kata Si Feng. Tuan muda Feng, sebaiknya Anda lari menyelamatkan hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di Kota Kekaisaran lebih lama lagi. Long Chen berkata, dengan bakatmu, kamu akan mampu berdiri dengan bangga di atas semua orang di Kekaisaran Yun Lai dalam beberapa tahun. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Dekrit Kekaisaran ada di sini. Si Feng, terima dekrit itu. Pada saat ini, suara seorang Kasim aneh terdengar di Istana Pangeran Chen. Dekrit Kekaisaran, mengapa ada di sini? Tuan muda Feng, ikutlah dengan saya untuk menerima dekrit tersebut. Long Chen berkata dengan heran. Dekrit Kekaisaran, alis Si Feng perlahan berkerut. Dia mengikuti Long Chen ke aula. Di bagian atas aula, ada seorang Kasim tua pucat berjubah Kasim Merah. Dia adalah kepala Kasim, Madefu. Long Chen dengan cepat maju dan berlutut di hadapan Kasim tua itu. Dia berkata, Long Chen memberi salam pada ayah. Hidup Kaisar. Long Chen berlutut di hadapan Kasim tua itu. Dia tidak benar-benar berlutut di hadapan Kasim tua itu, tetapi pada dekrit Kekaisaran di tangan Kasim tua itu. Melihat dekrit Kekaisaran seperti melihat Kaisar. Hem, kamu Si Feng. Apa? Berlututlah saat Anda melihat dekrit Kekaisaran. Madefu melihat Si Feng berdiri di samping dan tidak berlutut, jadi dia berteriak dengan dingin. Alam Kerajaan Beladiri Bintang 5 Si Feng memandangi Kasim tua Madefu dan segera mengetahui budidaya Beladiri Madefu. Meskipun Madefu menyembunyikan budidayanya di depan orang lain, bagaimana dia bisa lolos dari pandangan Si Feng? Siapa yang mengira bahwa seorang Kasim tua akan menjadi ahli realem Marsial Royal Bintang 5? Huff, Anda adalah orang Yin Yang. Kamu pikir kamu siapa? Ben Sao bahkan tidak berlutut ke langit, apalagi berlutut di depan sampah sepertimu. Si Feng mendengus dengan nada menghina. Huff, beraninya kamu? Teriak Madefu. Tiba-tiba, sekelompok pengawal istana lapis baja emas bergegas ke Ola. Mereka mengarahkan pedang dan tombak mereka ke Si Feng dan mengepung Si Feng. Saya juga tidak akan membaca dekrit Kekaisaran. Madefu meletakkan dekrit Kekaisaran di tangannya dan berteriak dengan dingin pada Si Feng, kamu melanggar tanah terlarang keluarga kerajaan, menghancurkan batu jahat penekan, dan melepaskan mata jahat untuk mendatangkan malapetaka pada rakyat jelata. Aku, aku di sini atas perintah Kaisar untuk menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Kaisar untuk diadili. Tangkap pria ini untukku. Atas perintah Madefu, pengawal istana lapis baja emas menyerbu Si Feng dan menggunakan seni bela diri mereka. Cahaya kemasan bersinar dan bayangan pedang, pedang, dan tombak menutupi Si Feng. Stewart Ma, apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana Tuan Muda Feng bisa melanggar tanah terlarang keluarga kerajaan? Long Chen bertanya pada Madefu. Madefu berkata pada Long Chen, yang mulia pangeran Chen, tidak salah lagi. Beberapa hari yang lalu, Komandan Lu, yang menjaga tempat terlarang, melihat pria ini dan Putri Long Meng muncul di luar tempat terlarang. Kemudian pria dan Putri Long Meng ini tiba-tiba menghilang. Sore itu, batu jahat penekan yang menekan mata jahat di tanah terlarang tiba-tiba runtuh. Ini pasti ada hubungannya dengan pria ini, yang mulia sangat marah dan memutuskan bahwa dia harus ditangkap. Adik perempuan dan Tuan Muda Feng. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, teriakan terdengar di aula. Si Feng berdiri di tengah-tengah sekelompok mayat lapis baja emas dengan pedang guntur di tangannya. Aliran darah merah mengalir keluar dari mayat dan mengalir menuju Si Feng. Kemudian, mayat lapis baja emas dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat kering. Keterampilan iblis yang haus darah. Rumor bahwa pria ini memiliki skill iblis yang haus darah memang benar adanya. Madefu memandang Si Feng dan berteriak kaget. Kemudian, Si Feng mengarahkan pedang gunturnya ke arah Madefu dan berteriak dengan dingin. Yin yang tua, Raja Beladiri Bintang 5, serang. Oh, ah, ah, mendengar perkataan Si Feng, Madefu tiba-tiba tertawa. Wajahnya yang keriput seperti bunga kerisan yang sedang mekar. Saya telah menyembunyikan budidaya Beladiri saya selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya. Ha, 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 saya tidak bertarung selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan kahlian sihir bunga matahariku. Setelah Madefu selesai berbicara, auranya meningkat dengan cepat, memaksa Longchen mundur. Si Feng memandang Madefu dengan kaget. Dia tidak mengira lelaki tua eksentrik ini adalah seorang Raja Beladiri. Baru saja, Tuan Muda Feng mengatakan bahwa dia adalah Raja Beladiri Bintang 5. Ada pria kuat yang bersembunyi di sisi ayahnya. Ha, 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 ha. Madefu tertawa keras. Auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Ditambah dengan wajahnya yang pucat, dia tampak seperti iblis yang baru saja lahir. Saya masih menyukai perasaan menjadi kuat. Ha, ha, ha. Anda anak nakal yang cukup berbakat. Tunggu sampai saya menangkap Anda dan bersenang-senang dengan Anda. Ketika saya puas, saya akan menyerahkan Anda kepada Yang Mulia. Madefu memandang si Feng, wajahnya yang seperti kerisan bersinar. Mendengar ini, Long Chen merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jika Tuan Muda Feng ditangkap dan Madefu, Long Chen tidak tahan memikirkan adegan seperti itu. Orang tua, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Cahaya pedang putih langsung menyebar ke pedang guntur ungu. Jeliu menikam Madefu. Tangan Madefu membentuk cakar. Jarum perak melayang di atas telapak tangannya dan menembak ke arah si Feng. Banyak jarum perak terbang seperti badai. Masing-masing jarum perak berisi kekuatan ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang 5 dan menyapu ke arah si Feng. Memblokir, si Feng berteriak dengan suara rendah. Segera, dinding api berwarna merah darah muncul di depannya, menghalangi jarum perak kecil yang terbang ke arahnya. Namun, di bawah serangan Kaisar Beladiri Bintang 5, dinding api berwarna merah darah segera runtuh. Namun, ini memberi si Feng waktu. Dia melompat dan menghindari banyak jarum perak yang terbang ke arahnya. Mata korosif ketiga di tengah dahinya terbuka lebar. Kabut tebal korosif menyembur keluar dan menyelimuti kasim tua Madefu. Eh, mata jahat korosif. Anda telah menaklukkan mata jahat korosif. Besar, yang mulia ingin aku menemukan mata jahat. Aku tidak menyangka itu akan terjadi padamu. Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Saat Madefu berbicara, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan meninju dengan telapak tangannya. Bunga matahari emas besar mekar di kehampaan, bersinar dengan cahaya kemasan saat melayang di atas kepala Madefu. Kemudian, ia menyambut kabut abu-abu tebal dan meluncur ke arah si Feng. Meskipun lebih dari separuh bunga matahari emas terkorosi oleh kabut abu-abu korosif, itu masih merupakan serangan dari ahli realem Marsial Royal Bintang 5. Bunga matahari emas, yang sebagian besar terkorosi oleh kabut abu-abu, akhirnya mendarat di si Feng. 140. Ledakan. Di bawah serangan bunga matahari emas, seluruh tubuh si Feng terlempar. Hahaha, Madefu tertawa sinis. Sosok merahnya terbang dan dengan cepat menyusul si Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti cakar dan meraih wajah si Feng. Hahaha, biarkan aku menyentuh wajah kecilmu yang putih dan bersih. Enyah, melihat tangan tua yang keriput itu, si Feng berteriak dengan marah. Dia menyerang Madefu dengan segel pengguncang jiwa Jeoyu. Hem, Madefu tertegun sejenak, tapi dia segera pulih dari linglungnya. Si Feng adalah ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang 5. Segel pengguncang jiwa Jeoyu tidak terlalu efektif melawannya sekarang. Namun, si Feng berhasil melepaskan diri dari tangan keriput Madefu. Ketika tubuhnya hendak menyentuh tanah, dia membalikkan tubuhnya dan menginjakan kakinya di tanah. Dia masih tidak berdaya melawan Madefu, ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang 5. Hahaha, Madefu berdiri di udara dan menatap si Feng. Dia tersenyum sinis dan berkata, Anak kecil, apakah kamu masih ingin melawan? Wajah si Feng dingin. Dia menatap Kasim Mesum itu dan berteriak, bunuh dia. Ledakan, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di atas ola tempat Madefu berdiri. Sebuah lubang besar pecah, dan pecahan ubin beterbangan kemana-mana. Sesosok hitam bergegas turun dari lubang. Tombak biru di tangannya terbakar api panas. Dia membidik kepala Madefu. Hem, seorang ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang 5. Wajah Madefu berubah saat melihat sosok hitam itu tiba-tiba menyerangnya. Dia mendorong tangan kanannya ke atas dan bunga matahari emas besar muncul lagi menemui tombak yang terbakar. Ledakan, tombak yang menyala-nyala dan bunga matahari emas bertabrakan, dan kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh ola. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Ubin di ola hancur satu demi satu, dan lempengan batu di tanah retak seperti jaring laba-laba. Beberapa di antaranya meledak, dan seluruh ola bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Debu bertebaran di mana-mana. Dari mata jahat ketiga si Feng, kabut abu-abu tebal menyembur keluar dan merusak Madefu. Kemudian, dia menusup dengan pedang panjangnya yang telah diwarnai putih. Pedang ki yang putih dan tajam bercampur dengan kabut abu-abu dan ditembakkan ke arah Madefu. Lalu, cahaya hitam jatuh dari atas ola. Pedang hitam besar ki muncul di atas kepala Madefu dan menebasnya dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat lainnya, ola yang sudah bobrok itu akhirnya tidak dapat menahan dampak dari begitu banyak kekuatan yang kuat dan runtuh dengan ledakan keras, memenuhi udara dengan debu. Debu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok si Feng yang berdiri dengan bangga di reruntuhan. Wu Xiaoyun berdiri di udara dengan tombak cian di tangannya. Ye Wu Xiaoyun berdiri tidak jauh dari Wu Xiaoyun, melindungi Longchen di belakangnya. Di bawah pengaruh kuat tadi, Ye Wu Xiaoyun segera melindungi Longchen. Pa, sosok merah yang terkubur di bawah reruntuhan berdiri. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, uhuk-uhuk. Madefu terbatuk dua kali dengan keras. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia kembali ke citranya yang biasa sebagai seorang kasim tua. Ditambah dengan rambutnya yang acak-acakan, dia tiba-tiba terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Uhuk, uhuk, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak pakar alam kaisar bela diri di istana Pangeran Chen yang kecil. Yang mulia benar, Pangeran Chen tidaklah sederhana. Hef, orang tua mesum, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Si Feng mendengus dan berjalan menuju Madefu. Tunggu, Longchen berteriak pada si Feng. Lalu, dia berjalan di depan Ye Wu Xiaoyun. Oh, si Feng memandang Longchen dengan bingung. Mana jerma, karena anda di sini untuk menangkap Tuan Muda Feng karena masuk tanpa izin ke tempat terlarang keluarga kekaisaran, bagaimana kabar Long Meng sekarang? Longchen bertanya. Haha, Putri Long Meng. Ketika saya datang ke sini, Yang Mulia sudah memanggilnya. Mengenai bagaimana keadaannya sekarang, saya tidak tahu. Batuk, 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 batuk. Madefu terbatuk-batuk lagi. Dia meletakkan tangannya di depan mulutnya. Saat dia menjauhkannya, tangannya berlumuran darah. Melihat darah di tangannya, Madefu memandang Longchen dan tersenyum pahit. Saya tidak menyangka akan mati di istana Pangeran Chen Anda hari ini. Mana jerma, selama kamu bersumpah setia kepadaku, aku bisa meminta Tuan Muda Feng untuk mengampuni nyawamu. Longchen berkata bahwa dia hanya akan meminta si Feng untuk menyelamatkan nyawanya. Maksudnya jelas. Tidak masalah apakah Madefu setia atau tidak, si Feng yang memutuskan. Haha, mendengar kata-kata Longchen, Madefu kembali tersenyum pahit. Saya, Madefu, hanya akan setia kepada Yang Mulia. Jika suatu hari Yang Mulia meninggal dan Anda, Pangeran Chen, mewarisi tahta, maka saya, Madefu, akan menjadi pelayan Anda. Namun, menurutku Pangeran Chen tidak akan bisa menunggu sampai hari itu tiba. Apa maksudmu? Longchen terkejut. Madefu sepertinya menyeratkan sesuatu. Haha, hahaha, hahaha, Madefu tidak menjawab pertanyaan Longchen. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan tertawa. Lalu, tawanya tiba-tiba berhenti. Orang cabul tua ini bunuh diri. Si Feng memandang Madefu dan berkata pada Longchen. Kemudian, dia menggunakan senineter Jeoyu miliknya untuk melahap energi kematian dan energi jiwa. Darah merah mengalir keluar dari tujuh lubang Madefu dan mengalir ke Si Feng. Dalam sekejap mata, Madefu, ahli kaisar bela diri bintang lima, menjadi mayat yang layu. Mendesah. Sayang sekali, melihat mayat Madefu yang layu, Longchen menghela nafas. Jika Madefu setiap adanya, dia akan memiliki ahli kaisar bela diri lain di sisinya. Terlebih lagi, sebagai kepala kasim, Madefu adalah favorit Longao. Banyak orang tahu bahwa Madefu adalah orang yang paling dipercaya Longao. Identitas Madefu memang tidak biasa. Jika dia mendapat bantuan dari kasim tua ini, dia akan bisa mengetahui apa yang terjadi di istana kekaisaran kapan saja. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas semua kasim dan pelayan di harem kekaisaran. Sekarang, bahkan ayahmu menginginkan nyawa Bensao. Tampaknya Bensao tidak bisa tinggal di kota kekaisaran. Bahkan seorang kasim tua adalah kaisar bela diri bintang lima. Entah berapa banyak ahli yang dimiliki ayahmu di sekitarnya. Si Feng memandang Longchen dan berkata. Lalu, dia berkata, tapi Long Meng, gadis kecil itu. Sebelum Si Feng menyelesaikan kalimatnya, Longchen buru-buru berkata, Tuan Muda Feng, jangan khawatir. Long Meng adalah darah daging ayahku. Aku yakin ayahku tidak akan melakukan apapun padanya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Anda saat ini. Anda sebaiknya pergi secepat mungkin. Saya akan menjaga istri saya dengan baik. Aku, Longchen, akan menunggu hari ketika kamu menerobos alam marsial leluhur dan kembali ke kota kekaisaran. Saya akan kembali dalam waktu kurang dari setahun. Si Feng berkata pada Longchen dengan wajah penuh tekat. Kemudian, dia memandang Wu Xiaoyun dan memberinya jade slip. Wu Xiaoyun mengambil jade slip yang dilemparkan oleh Si Feng dan memeriksanya di antara alisnya. Kemudian, dia berkata kepada Si Feng dengan gembira, Terima kasih, Guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.